Hai assalamualaikum teman-teman selamat siang hari ini kontennya dirumah saya temen-temen aku tadi kadang janjian sama temenku mau belanja bareng terus pengen sama konten gitu loh ternyata temenku enggak jadi ternyata belanjanya pisau aja gitu ya montennya dirumah lagi ya temen-temen ngomong-ngomong itu basing aku itu nyai basing aku terus aku tadi bangun tidur temen-temen aku bergeten tak tinggal turun tadi malam itu semalam enggak tidur jadi aku kalau nenek enggak tidur itu enggak bisa tidur orang yang nonton TV aku langsung tidur baru bangun orang tak urus Arap diinjeng ke CCTV Bane tak tinggal turun Hai orang urus Hai mana jaraknya gaji-gaji le anu jari gajinya anu TKW Hongkong muda ya teman-teman sini ngomong apa ya aku mau diomongi ahlu koncoku tapi aku kurang ngaruh sih aku selama selama di sini Hai 10 tahun lebih gajiku ya tetep segitu-gitu saja Alhamdulillah aku tetap bersyukur emang ya nenek ngomong gaji-gaji yang 4860 gajinya sekarang Hai standarnya aku dari dulu itu gaji standar aja nggak apa-apa yang yang penting pekerjaanku baik apa enak nyaman nyantai majikan baik gitu saja bagiku sudah Hai cukup aku sudah cukup bersyukur daripada nanti pekerjaan banyak eh wajah apa disini gaji banyak Hai dituntut dengan banyak pekerjaan karena nopi nominal gaji yang tinggi itu ngomong yang pasti pekerjaannya berat itu mikirku jadi aku bersyukur gaji segini aja tapi kerjaku enak bisa tidur siang kerjaku nyantai enggak ada yang ngatur-ngatur dan diatur-atur majikan tugasku cuma momol gitu saja ya teman-teman Hai gaji tinggi resiko resikonya juga tinggi Hai ngapain itu ikut-ikutan ngomong hai 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 tunjir ngomong-ngomong kaya Hai lekong mea tunjir ngomong kaya Hai 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 ngomong-ngomong Hai bahagunya lonceng tak kaya jagoian enggak tinggal tidur kok enggak manggil ngertilah aku capek dia kan enggak ngerti aku ngomong apa maksudnya itu paling kamu itu ngomong apa jadi siapa disini yang gajinya melebih gaji standar bersyukurlah kalian aku belum pernah menikmati gaji yang di atas standar tapi aku tetap bersyukur tapi Alhamdulillah ya cukup cuman di ngomong ye cuman di ngomong ye cuman di ngomong ye mbakku kalau ada orang konten ya gitu ganggu aja jadi setiap tahun setiap tahun itu apa disini itu kalau enggak salah naik 100 dolar kalau enggak salah setiap tahun tapi yang kontrak baru sih kalau yang kontrak lama seperti aku yang enggak tambah mungkin ya kalau nambah kontrak lagi itu bisa tambah ngikut di aturan pemerintah nah kalau yang kontrak lama gini ya tetap tetap segitu-gitu aja ya tetap bersyukur lah yang penting majikan baik pekerjaan nyaman standar aja sudah cukup Alhamdulillah majikanku juga baik juman di ngomong ye pili ngomong ye pili ngomong ye eh tuktu sambil ngomong tanteipi lada mongong hito tau tak sambil ngomong tanteipi heran aku semalam enggak tidur kok enggak ngantuk gitu loh heran aku aku enggak ngantuk loh kok enggak mau tidur suruh tidur enggak mau mama limoven kamu katanya enggak ngantuk hari ini eh dari kemarin itu krosnya naik loh ya teman-teman krosnya 2000 lebih krosnya naik dari kemarin eh lusa apa kemarin ya lupa jadi 2000 seribunya satu dolarnya 2000 rupiah 2000 lebih malahan enggak cuma 2000 rupiah 2000 lebih tapi kasihan kalau kros dollar naik itu di indonesia apa-apa mahal kasihan yang di rumah malah di indonesia ini musim kemarau susah liat liat tetap ikut ikutan ngomong kurusnya orang stress ya kayak ikutan stress teman-teman hari ini cuacanya puanas di luar puanas anginnya sudah minggat tinggal panasnya jadi begitulah teman-teman di Hongkong ada yang gajinya itu besar lebih standar ada yang standar menurut aturan pemerintah Rp4.800 60 atau Rp70 ada yang gajinya Rp6.000 ada yang Rp5.000 ada yang Rp7.000 ada yang Rp7.500 itu ya tapi ya itu bedanya kalau yang mereka gajinya tinggi itu untuk tanya kerja mikirku kok juga tinggi ya soalnya aku ada temanku ya gajinya itu tinggi melebihi gaji standar tapi ya majikannya gimana ya kenyih majikannya itu kenyih ngerti kenyih ini enggak ceriwis apa aja salah gitu loh kan lebih baik tapi yang enggak bisa milih sih semua itu rezeki-rejekinan rezeki-rejekinya kita aja aku dulu itu enggak pilih-pilih di majikan ini ya Alhamdulillah baik walaupun gajiku standar majikan juga baik ya nenek itu benernya ya baik tapi ya gimana lagi wang ya lumpuh enggak bisa apa-apa nurut sama aku ya Alhamdulillah itu saja terus ada lagi yang gajinya itu Rp6.000 malam itu enggak pernah tidur katanya setiap jam itu bangun itu pakeknya itu katanya setiap jam itu manggil-manggil ya begitulah teman-teman berarti setiap majikan itu beda gitu loh cara ngaturnya kita gaji kita walaupun kita itu semua itu sama-sama kerja disini semua di Hongkong kayaknya gaji di kita itu tidak sama gitu loh ada yang standar ada yang melebih standar ada yang lebih gitu loh karena ya beda pekerjaan juga beda yang diikuti itu loh beda majikan maksudnya ya berapapun rezeki kita kita syukuri saja ya teman-teman yang gajinya standar yang gajinya standar kalau yang kalau caranya mengelolanya itu bener ya cukup ya kalau gaji walaupun gajinya besar kalau cara mengelolanya itu salah ya tetep kurang gitu saja ikut-ikutan ngomong ikut-ikutan ngomong yaudah ya teman-teman sampai disini dulu ya teman-teman video aku nenekku aku konten ganggu terus ikut ngomong aku orang nyaman malah ketawa ketiwi itu loh ada orang konten ketiwa ketiwi yaudah dulu ya teman-teman ada kurang lebihnya saya minta maaf kalau aku ada salah kata saya juga minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya cu selamat menikmati